Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah-sudah yang dikasih Tuhan Kembali kita dipertemukan dalam saban malam kita pada Sabtu malam hari ini Meskipun sudah 6 bulan kita tidak dapat bertemu bertatap muka secara langsung Tapi puji dan syukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti saban malam Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini Dan saat ini Bapak, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Curahkan roh kudusmu ke dalam hati dan pikiran kami Agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan Tidak hanya berlalu begitu saja Tetapi kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umatmu siap untuk mendengarkan Amin Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tertulis dari kisah para rasul pasalnya ke-16 ayat ke-16 ayat ke-15 yang menyatakan Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Marilah menumpang di rumahku, ia mendesak sampai kami menerimanya Demikian pembacaan Alkitab kita Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kalau kita ditanya, siapa dari kita yang merasa sebagai orang yang terberkati Pasti sebagai orang percaya kita akan langsung mengangkat tangan dan mengatakan Saya adalah orang yang terberkati atau diberkati oleh Tuhan Sehingga disebutlah semua berkat dari Tuhan Dari nafas, keluarga, harta, kuasa, tahta, cinta, dan lain sebagainya Pokoknya kita akan menjelaskan bahwa ya, kita adalah orang terberkati oleh Tuhan Tapi kalau pertanyaan itu dilanjutkan Siapa yang mau menjadi saluran berkat? Hanya segelintir orang yang mau menjadi saluran berkat Tuhan dengan tulus Perikob kita pada malam hari ini Mau menceritakan tentang kisah seorang perempuan Yang menjual kain ungu Bisa dikatakan dia seorang pebisnis perempuan Yang cukup sukses Dengan berarti dia memiliki berkat berupa harta Dan dikisahkan dari kisah para rasul pasal yang ke-16 ini Dia adalah orang yang dengan setia mendengar pengajaran Paulus Dan dia juga memberi diri untuk dibaptis Tidak hanya dirinya sendiri Tetapi seisi rumahnya juga turut dibaptis Lydia, perempuan yang ada dalam perikob yang kita baca Memberi diri untuk menjadi berkat juga Bagi Paulus dan rombongannya Itu terlihat ketika Lydia dibaptis Dia memberi diri memberikan tumpangan kepada Paulus dan rombongannya Untuk singgah di rumahnya Lydia merasa ketika dia mendapat berkat Menjadi pengikut Kristus Maka dia pun memberi diri untuk menjadi berkat Dia memberi diri untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain Bapak Ibu sudah sudah yang dikasih Tuhan Dari perikob ini Saya merefleksikan ada dua hal Hal yang pertama adalah kita kembali diingatkan untuk selalu bersyukur Bersyukur untuk apa? Untuk setiap berkat yang telah kita terima Tentu berkat itu tidak hanya berupa harta Berkat itu juga berupa Nafas kehidupan Berkat itu juga berupa keluarga Berkat itu juga berupa persekutuan Dan tentunya berkat dari Tuhan itu Banyak keragamnya Dan ketika kita memiliki berkat Dari Tuhan Dan kita adalah orang yang terberkati Maka Bersyukurlah Untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita Besar ataupun kecil Mari Tetap syukuri berkat itu Dan hal yang kedua Yang kembali kita mau diingatkan adalah Mari Menjadi orang yang juga rela Membagi berkat kepada sesama Tentu Allah mengutus kita Ke dunia ini Untuk menjadi alatnya Maka berilah diri Untuk menjadi saluran berkat Bagi Sesama kita Ketika kita merasa Bahwa kita adalah orang yang terbaik Berkati Maka Jangan segan juga Untuk kita juga bisa menjadi berkat Bagi orang lain Karena hal inilah Yang susah Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita Untuk itu Bapak Ibu Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Karena kita adalah Orang yang terberkati Maka Maka Mari Jadi alat Tuhan Untuk menjadi saluran berkat juga Bagi Orang lain Sehingga firman Tuhan itu Benar-benar nyata Di dalam setiap Sikap Dan tingkah laku kita Sehari-hari Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Mari Kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Secara daring Tapi kami bersyukur Tuhan Tuhan masih mengizinkan kami Untuk boleh Mengikuti Setiap ibadah Setiap perenungan Secara daring Tentunya itu semua Karena kasih Dari Tuhan Saat ini Bapak Di malam hari ini Meskipun kami terpisah Satu dengan yang lainnya Tapi kami Mau sama-sama Menyatukan Hati kami Untuk saling Mendoakan Saling menguatkan Satu dengan yang lainnya Secara khusus Bapak Kami mau berdoa Untuk keluarga Bapak Petrus Juru Hapa Sektor 25 Ketika engkau Telah memanggil Orang yang mereka kasihi Bapak Petrus Juru Hapa Kemarin malam Bapak di dalam surga Berikan penghiburan Yang sejati Kepada keluarga Yang ditinggalkan Dan pakai kami Juga Bapak Untuk kami juga dapat Menjadi alatmu Di dalam memberikan Penghiburan Kepada keluarga Kepada saudara-saudara Yang ditinggalkan Kami juga mau berdoa Untuk saudara-saudara kami Yang saat ini Dalam kelemahan tubuh Tuhan mekuatkan mereka Tuhan memberikan Pemulihan bagi mereka Untuk saudara-saudara kami Yang saat ini Ada dalam pergumulan Baik pergumulan pribadi Keluarga Ekonomi Pasangan hidup Anak-anak Persekutuan Ataupun yang lainnya Tuhan berikan Kekuatan bagi mereka Berikan pengharapan Bagi mereka Agar di dalam Pergumulan yang mereka Alami Mereka tetap Setia Dan berserah Kepada Tuhan Bapak di dalam surga Kami tidak lupa juga Berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Secara khusus Saudara kami Yang terkena Virus COVID-19 Tuhan jaga dan pelihara mereka Tuhan ingatkan kami juga Bapak Untuk kami juga dapat Menjaga diri kami Melakukan protokol kesehatan Dengan baik dan benar Saat ini Kami akan beristirahat malam Kiranya Tuhan Boleh menjaga dan Menyertai kami Dalam istirahat malam Kami ini Sehingga ketika Esok hari Tuhan boleh kembali Memberikan kami Kesempatan Untuk melakukan Aktivitas Kami dapat Melakukan itu Semua Dengan baik Ini doa syukur Dan harapan Kami Bapak Di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami berdoa Amin Demikian Sapan malam kita Pada malam hari ini Tetap Terapkan Pola hidup bersih Dan lakukan Protokol kesehatan Dengan baik dan benar Tuhan Yesus Memberkati kita Sampai jumpa